Unik banget, ini hotel dengan konsep kapal bukan cuma di dalamnya aja yang seperti kapal teman, bangunan dari luarnya juga seperti kapal. Dan menariknya hotel ini berada di kawasan taman rekreasi dong, jadi kalau kalian menginap disini kalian sudah free untuk masuk ke kawasan wisata yang super luas dan memiliki banyak area permainan. Hotel ini harganya juga sangat terjangkau mulai dari 100 ribuan aja udah bisa menginap untuk kapasitas mulai dari 1 orang sampai dengan 6 orang juga ada. Halo teman, siat travel go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kalau udah ngomongin malang, udah pasti gak jauh-jauh dari gunung ya. Dan sepasti penginapan ini juga memiliki view pegunungan. Hotel ini juga memiliki restor rooftop yang terbilang sangat unik, hotelnya bersih, nyaman, pokoknya ini hotel yang referensi banget buat liburan bersama dengan keluarga. Untuk informasi secara lengkapnya, tonton terus uploadan travel go kali ini dan bagi teman yang belum subscribe channel youtube DTM Studio ini di subscribe dulu teman. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Terima kasih. Sesuai dengan namanya nih teman, kapal Garden Hotel. Nah, tempat yang satu ini arsitekturnya bener-bener menyerupai kapal lengkap dengan jangkar dan juga bandi setiap sisinya. Dan ketika kita memasuki hotel ini pun kita akan merasakan seolah-olah kita sedang berada di atas kapal nih. Unik banget ya. Dan menariknya, kapal Garden Hotel ini berada di kawasan rekreasi Sengkaling yang pernah ngehits pada jamannya. Dan gak mau ketinggalan, sehingga tempat wisata Taman Sengkaling ini membuat inovasi dengan menghadirkan penginapan yang unik serta nyaman yang bernama kapal Garden Hotel ini teman. Berdiri pada akhir tahun 2018, kapal Garden Hotel ini masih berada dalam satu kawasan dengan Taman Rekreasi Sengkaling yang berlokasi di Jalan Mulio Agung nomor 188, Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur teman. Dan hotel yang lokasinya masih satu kawasan dengan Taman Sengkaling ini juga sangat mudah untuk kalian temukan pastinya karena berada di pinggir jalan utama Batu Malang. Dan untuk lokasi hotel ini juga sudah available di Google Maps dengan keyword kapal Garden Hotel. Dan ini dia teman, kita udah sampai di lokasi. Dan kalian bisa lihat sendiri nih teman sebelum kita masuk ke area hotelnya. Di depannya ini juga cukup banyak terdapat area kuliner. Bahkan menurut Mimin sih cukup banyak tenan resto di area ini teman. Jadi kalau teman menginap di hotel ini, tentunya kalian udah gak perlu bingung lagi untuk mencari makan. Untuk parkir di sini sih bebas ya, tapi karena kita mau staycation di sini, jadi kita cari tempat parkir yang terdekat dengan area penginapan. Dan ini dia teman kapal Garden Hotelnya. Dari depan pintu masuk aja, ini tuh udah bisa dibilang berasa mau memasuki kapal ya teman. Dan ini adalah area lobby hotelnya. Untuk area lobby hotelnya sih memang tidak terlalu besar ya teman. Namun sangat nyaman dengan beberapa bangku sofa di sini untuk menunggu proses check-in sampai selesai. Dan ini adalah area front office untuk kita melakukan check-in ya teman. Dan jujur pengalaman kita pada saat check-in di sini sih memang agak sedikit lama ya teman. Dan memang front office yang melayani kita di sini pun tuh cuma ada satu aja. Dan pada saat kita check-in pun di sini kita dimintain KTP, serta kita juga diminta untuk mengisi form yang telah disediakan di sini teman. Proses check-in selesai dan kita langsung menuju kamar yang udah kita booking dulu ya teman. Sekalian kita juga mau room tour ke beberapa tipe kamar yang ada di hotel ini. Dan ini adalah tipe kamar family room. Dan di tipe kamar family room ini berkapasitas untuk 4 orang dewasa. Dan untuk ukuran kamarnya di sini sih menurut Mimin memang agak ngepas ya. Namun di sini tetap tersedia ambalan untuk meletakkan barang-barang kita. Lalu terdapat sofa juga di bagian tengahnya. Lalu untuk ukuran bed di kamar ini adalah queen yang bertikat ke atas. Dan ini dia teman bagian bed di bagian atasnya teman. Dan kalau menurut Mimin sini tetap lumayan safety ya teman. Jadi untuk yang tidur di atas penghalangnya tuh agak sedikit tinggi seperti ini ya teman. Lalu untuk kelengkapan di tipe room ini pastinya dilengkapi dengan lampu hias. Terdapat juga tisu, line telepon, note paper serta pinsil. Komplementari lengkap seperti gula, teh, kopi, krimer. Beserta dengan cangkir, air mineral dan juga ketel listrik air panas. Untuk TV di sini masih standar banget ya teman. Berukuran 32 inch. Dan untuk view di kamar ini tuh bener-bener langsung ke arah taman rekreasi sengkalingnya teman. Tuh kayak gini nih. Jadi kalau kalian menginap di tipe family room ini. View kalian ini akan bisa melihat area taman rekreasi sengkaling ini. Dan seperti ini kalau kita lihat dari area dalamnya. Dan untuk jendela kamarnya di sini pun bisa dibuka ya. Lalu di sini ada juga rak yang di bagian bawahnya terdapat sendal. Dan di bagian atasnya terdapat Al-Quran serta sajadah untuk sholat. Dan memang untuk setiap kamar yang ada di hotel ini selalu disediakan sajadah serta Al-Quran seperti ini ya teman. Dan ini untuk lemarinya. Di bagian lemari ini dipenuhi dengan kaca untuk kita bercermin. Dan untuk tipe lemarinya di sini adalah lemari geser. Dan di dalamnya terdapat gantungan baju. Lalu untuk area toiletnya di sini tidak terlalu besar ya teman. Namun toiletnya di sini itu bersih. Memiliki area sholat. Lalu di sini juga terdapat 2 gelas air untuk kumur-kumur. Lalu di sini kita juga mendapatkan toilet risk. Dimana di dalamnya berisikan sabun, shampoo, shower cap dan juga dental kit. Dan di sini juga terdapat keset, tisu dan juga handuk. Lalu dari sini kita ke tipe kamar berikutnya yaitu superior twin. Untuk tipe kamar ini berkapasitas untuk 2 orang dewasa. Lalu ukuran kamarnya di sini sih memang menurut Bimin itu agak kecil ya teman. Lalu untuk bednya di sini pun bertingkat dengan ukuran 100x200. Untuk tipe kamar ini memiliki kamar mandi di dalam. Dan sopasti terdapat fasilitas seperti handuk, keset, tisu. Lalu untuk westafelnya ini berada di luar ya teman. Dan di sini kita juga difasilitasi dengan sajadah dan juga al-Quran. Lalu ini untuk kelengkapan toilet risknya. Dan di meja serba guna ini terdapat lampu, line telepon, notepaper dan juga complimentary. Dan untuk lemari gantungnya itu adanya di bawah tangga menuju ke atas tempat tidurnya. Dan lanjut lagi sekarang kita ke tipe kamar berikutnya. Dan ini adalah tipe kamar family suite. Di tipe kamar family suite ini berkapasitas untuk 6 orang dewasa ya. Dan untuk ukuran kamarnya sih menurut Mimin cukup besar untuk menampung 6 orang dewasa. Dan di sini terdapat 2 bed bertingkat. 1 bed bertingkat berukuran queen dan 1 bed bertingkat ukuran single bed. Lalu di sisi kamarnya ini terdapat temari. Dan ini kita naik ke atas. Dan kalau kita lihat bed dari atas tuh terlihat seperti ini ya teman. Kalau untuk kelengkapan di tipe kamar ini pun sama aja sih dengan tipe kamar sebelumnya. Lalu ini untuk complimentary-nya. Di sini juga pastinya terdapat tisu. Dan untuk TV-nya tuh di bracket di atasnya. Dan untuk jendela di tipe kamar ini memiliki view ke arah depan area taman sangkaling teman. Lalu untuk lemarinya di sini terdapat juga gantungan baju. Di sini juga disediakan sandal dan gak ketinggalan pastinya di sini juga terdapat sejadah juga Al-Quran. Untuk toiletnya gimana sih? Nah untuk toilet di tipe kamar ini sih lumayan agak besar ya. Dan pastinya bersih. Semuanya berfungsi dengan sangat baik. Dan tentunya di toilet ini juga diberikan kelengkapan toiletries, handuk, keset dan tentunya juga tisu. Dan untuk tipe kamar family suite ini itu di hotel ini hanya tersedia satu kamar aja teman. Jadi sangat terbatas sekali ya untuk booking-annya. Lalu yang terakhir ini adalah tipe kamar deluxe. Kalau untuk tipe kamar deluxe ini tuh sama seperti kamar hotel pada umumnya ya. Dan untuk tipe kamar deluxe ini berkapasitas untuk 2 orang dewasa. Dengan ukuran bedking 180x200. Lalu untuk kelengkapan yang kita dapat di tipe kamar ini juga sama aja dengan tipe kamar sebelumnya. Cuma kelebihan untuk tipe kamar ini itu spasenya tuh agak luas ya. Jadi tipe kamar ini tuh cocok buat teman yang membawa anak kecil. Lalu ini untuk lemarinya. Dan lemarinya cukup besar ya. Di dalam lemari terdapat jantungan baju. Dan di sini juga gak ketinggalan pastinya juga dilengkapi dengan sajadah serta Al-Quran ya. Lalu ini untuk toiletnya teman. Untuk toilet juga bersih. Diisi juga dengan kelengkapan yang sama. Dan pastinya di sini ada toiletries sampai dengan kelengkapan handuk, keset, tisu, area shower yang terpisah. Dan sopasti di sini water heater dan segala macamnya juga berfungsi dengan sangat baik. Dan sekarang kita meluncur ke lantai bawah. Dimana di hotel ini juga menyediakan dormitory room. Untuk ruang dormitory room ini tuh menurut Mimin di sini tuh cukup luas ya teman. Dan di sini pun terdapat cukup banyak penginapan cabin dormitory-nya. Dan untuk tipe dormitory room ini adalah tipe penginapan yang cocok sekali untuk teman yang backpackeran nih. Karena konsep kamar ini tuh menyerupai kamar kabin. Dimana ranjang tidur di sini itu disusun bertingkat seperti di asrama gitu ya. Dan kalau untuk tipe penginapan ini sih tidak disarankan untuk kalian yang sudah berkeluarga ya. Karena untuk room tipe kabin dormitory ini itu terpisah untuk pria dan wanitanya. Jadi untuk penginapan kabin dormitory ini lebih cocok diisi untuk anak-anak muda yang sedang berkunjung ke Malang. Dan ingin backpackeran bersama dengan teman-temannya. Dan ini untuk bagian dalam di penginapan dormitory-nya teman. Jadi untuk di dalam bednya ini hanya ditutupi oleh tirai seperti ini teman. Dan di dalamnya ini hanya terdapat slot tempat untuk meletakkan barang-barang berharga kalian. Lalu di sini terdapat juga colok kalistrik dan juga lampu tidur. Dan untuk bed di kabin dormitory ini tuh menurut saya sih cukup banyak ya teman. Dan ini untuk lemarinya yang nanti akan diberikan kunci lemari yang nomornya itu bisa disesuaikan dengan nomor bed kita. Lalu ini untuk kamar mandi sharingnya teman. Di dalam kamar mandi ini terdapat beberapa sekat untuk kita mandi. Lalu untuk tipe dormitory ini kita juga tetap diberikan air mineral. Namun air mineralnya ini berada di depan. Jadi di sini kita bisa isi refill sepuasnya ya teman. Lalu di depan area dormitory ini terdapat banyak bangku. Dan di depannya lagi terdapat musolah yang cukup luas dan bersih. Lanjut sekarang kita mau naik ke lantai atasnya. Lalu di sini kita menaiki tangga. Dan setelah kita menaiki tangga ini terdapat lift. Dan untuk ukuran liftnya di sini itu kecil sekali ya teman. Jadi itu untuk ukuran liftnya ini sih standarnya ini hanya berkapasitas untuk 2 orang dewasa aja. Lalu ini sekarang kita sudah berada di lantai atas. Di lantai atas ini terdapat beberapa bangku atau sofa untuk mungkin duduk-duduk sambil menunggu. Karena di atas ini terdapat juga area meeting roomnya teman. Dan ini untuk ruang meeting roomnya ya. Dan pada saat kita check in tadi tuh kita juga diberikan voucher welcome ring. Yang sesuai dengan kapasitas kamar. Dan welcome ringnya ini bisa kita ambil di area rooftop restonya. Setelah kita udah muterin beberapa area di hotel ini. Sekarang kita naik ke atas ke area rooftop restonya. Dan menuju rooftop restonya kita tuh melewati jalan seperti ini teman. Dan ketika kita berjalan di sini tuh kita tuh bener-bener berasa berjalan di pinggir kapal ya. Ditambah lagi dengan dukungan jendela yang diberikan ornamen kanopi seperti ini. Bener-bener berkonsep banget ya hotel ini. Bener-bener dibuat sedemikian rupa seperti kita berada di atas kapal. Dan dari area ini kita juga bisa melihat jelas area taman sengkalinya teman. Dimana terdapat water park serta banyak sekali permainan yang berada di area taman wisata ini. Lalu ke area resto di sini kita masih lagi menaiki tangga seperti ini. But jujur menurut Mimin hotel ini sih agak kurang ramah banget ya untuk para lansia teman. Karena untuk menuju restonya kita hanya bisa melewati tangga ini. Dan ini dia teman area rooftop restonya. Area rooftop restonya ini sih menurut Mimin sih cukup luas ya. Dan udara di sini tuh enak banget. Dan untuk penataan meja kursinya di sini juga tidak terlalu rapat. Jadi di area resto ini tuh kita bisa cukup leluasa ya untuk bergerak. Dan untuk breakfastnya pun kalau melebihi 20 packs maka akan diadakan breakfast buffet di area resto ini juga teman. Dan di resto ini kita juga bisa menikmati suasana area taman rekreasi sengkalingnya juga. Dan di rooftop ini kita juga bisa melihat pemandangan pegunungan juga loh. Dan ini dia nih teman welcome ringnya. Welcome ringnya kita dapatkan di sini berupa orange juice. Lalu pada saat menunggu welcome ring di sini kita juga sempat ya memesan minuman seperti avocado dan juga milk steaks vanilla. Kalau untuk rasa minumannya sih standar aja ya. Dan ini tuh lumayan ya buat nyegerin setelah kita tuh berkeliling muter-muterin hotel ini. Lalu ini untuk daftar harga menu makanan yang ada di resto ini teman. Dan untuk harga sih menurut mimin sih cukup standar aja ya tidak terlalu mahal. Dan kita juga bisa memesan makanan di sini untuk kita bawa ke kamar ya teman. Tapi untuk rasa makanan mimin tuh gak bisa komen karena jujur kita tuh gak memesan makanan pada saat kita menginap di sini teman. Dan ini dia nih suasana pada malam hari di area wisata sengkalingnya. Untuk suasananya sih menurut mimin tuh lumayan syahdu ya ditambah dengan permainan lampu seperti ini. Dan di area taman sengkaling ini juga pada malam harinya menurut mimin sih cukup ramah ya. Good morning udah pagi dan kamar yang travel go pesan pun sudah include dengan breakfast ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke area rooftop restonya untuk menikmati sarapan buffet di hotel ini teman. Dan ini adalah suasana pagi harinya. Udara di sini tuh bener-bener dingin dan sejuk. Dan pada saat mimin breakfast di sini pun tidak terlalu ramah ya teman. Jadi cukup banyak bangku yang masih available tersedia. Dan ini dia teman untuk menu breakfast buffet yang tersedia di kapal garden hotel ini teman. Untuk menunya sih cukup lengkap ya teman. Dimana di sini disediakan sop, nasi goreng, ayam goreng tepung, puyung hai, cah brokoli sayur, dan ada juga mie gorengnya. Di sini tuh ada sambal juga. Wah nikmat deh kalau makan ketemu sambal kayak gini. Apalagi di sini tuh kita bisa makan sambil melihat view pegunungan di pagi hari di rooftop ini. Untuk breakfast di sini juga pastinya disediakan aneka bubur. Di sini juga ada puding, susu, serta cereal untuk sarapan pagi anak-anak. Gak ketinggalan juga di sini pastinya juga tersedia buah-buahan serta salad, roti, waffle. Dan untuk breakfast di sini sih rasanya tuh standar aja ya teman. Dan gak ada yang spesial. Tapi ini tuh udah lumayan banget lah ya. Dan setelah breakfast di sini kita langsung lanjut untuk menikmati area fasilitas. Karena pada saat kita menginap di sini, kita akan mendapatkan free tiket masuk ke area taman rekreasi sengkalingnya teman. Dan untuk tiket freenya yang kita dapatkan pun sesuai dengan kapasitas kamar yang udah kita pesan. Lalu jika memang ada tambahan, akan dikenakan harga tiket 35 ribu rupiah untuk weekend dan weekday. Ngomongin area wisata di taman sengkaling ini tuh sebenernya tuh luas banget ya teman. Area hiburan di sini pun juga cukup banyak sekali. Dan pada saat kita ke sini pun sedang ada event di convention hall-nya. Dan untuk memasuki area hiburannya, di sini tuh kita melewati jembatan cinta yang penuh dengan warna-warni ini teman. Dan ini dia nih teman, bentuk dari samping kapal hotel garden-nya. Bener-bener berbentuk kapal banget ya. Lalu ini bentuk dari arah belakangnya. Lalu di taman sekaling ini juga ada beberapa area pool juga ya teman. Lanjut Travel Go juga mau ajak teman berkeliling ke area taman rekreasi sengkaling ini. Begitu kita turun dari tangga yang dihiasi dengan payung warna-warni ini, kita akan menemukan area pool. Dan terdapat 2 pool untuk anak-anak dan 1 pool untuk orang dewasa. Dan untuk pool anak di area yang di sini ini terdapat 2 seluncuran. Dan untuk area pool ini itu free ya dari tiket yang sudah diberikan tadi. Namun kalau teman berminat untuk masuk ke area pool waterpark-nya, maka di sini teman akan diminta untuk membayar tiket terusan dengan harga Rp15.000 per orangnya. Dan untuk area di waterpark-nya ini ada beberapa seluncuran, serta beberapa pool juga teman. Mulai dari seluncuran melingkar, ember air, kolam anak yang lengkap juga dengan seluncurannya, dan beberapa kolam lain yang pastinya dilengkapi juga dengan beberapa seluncuran. Dan kita keliling lagi nih teman, karena di area taman rekreasi ini itu banyak banget area bermainnya untuk anak-anak. Apalagi dulu taman rekreasi Sengkaling ini adalah wisata yang sangat digandrungi oleh masyarakat, dan masih bertahan sampai saat ini. Dan sebenarnya masih banyak juga ya dikunjungi oleh masyarakat, tapi pastinya sudah tidak seramai dulu ya. Apalagi di daerah Malang ini juga sudah cukup banyak sekali area wisata, yang pastinya lebih kekinian. Dan kalau ini terlihat sepi, karena memang ini tuh masih sangat pagi teman. Di taman Sengkaling ini juga terdapat beberapa patung yang warna-warni, dan di setiap sudutnya pun banyak sekali diisi oleh permainan-permainan anak. Lalu di sini tuh juga ada sinema teater 4D, yang buka pada pukul 3 sore, dan di samping studio ini itu terdapat bombomkar. Untuk tiket harga bombomkarnya itu adalah 20 ribu rupiah untuk 2 orang, dan untuk harga tiket bioskop 4D-nya adalah 15 ribu rupiah. Lalu dari atas ini sih bisa kita lihat ada danau, dan ada kayak kapal pesiar gitu ya teman. Namun sayangnya untuk kapal pesiarnya tuh sudah tidak beroperasi lagi. Lalu dari atas ini kita juga bisa melihat arena permainan kemidi putar teman. Lalu di lantai bawah area bombomkar dan studio nonton tadi, ternyata di sini ada lagi area permainan anak dan juga bebek-bebek angsa danau teman. Dan ini masih aktif ya sampai sekarang. Dan untuk mengoperasikan permainan yang ada di sini, tentunya kita membeli koin di area loket pembelian yang sudah disediakan di sini. Lalu dari sini kita lanjut jalan lagi ke area lahan 3 teman. Di mana di sini juga masih banyak lagi tersedia area permainan anak. Bahkan di sini juga ada taman satwa, taman kelinci, serta permainan lainnya. Untuk menuju area lahan 3 di sini kita menyeberangi bola cinta teman. Di area lahan 3 ini banyak kita temukan bangku ya. Dan ini adalah area playground-nya. Di sini pun ada cukup banyak juga wahana permainan lainnya untuk anak-anak. Seperti pesawat putar, kiddy train, dan sebenarnya itu masih ada lagi area permainan lainnya. Seperti where your kids, kiddy car, kiddy ride, taman sesat sampai outbound ground pun juga ada di sini teman. Tapi mohon maaf banget nih travel gue gak kesana. Karena muter sampai area ini aja tuh udah mos-mosan. Karena area rekreasi di Taman Sengkaling ini tuh bener-bener besar banget loh lahannya. Dan memang sudah agak kurang peminat juga, jadi memang tidak seramai dulu. Dan jujur untuk maintenance-nya pun sih menurut Mimin agak kurang maksimal ya. Namun sih menurut Mimin masih cukup agak terlawat. Karena sebenarnya tempat ini tuh memang asik banget teman. Apalagi untuk anak-anak. Karena anak-anak kalau udah ngeliat area permainan kayak gini sih pasti udah auto happy. Apalagi di area Taman Rekreasi Sengkaling ini kita juga gak kesulitan untuk mencari makan. Karena di depan area Taman Sengkaling ada kuliner yang memiliki beberapa pilihan. Pada dasarnya memang Hotel Kapal Garden ini ditujukan untuk para tamu yang berkeluarga teman. Yang memiliki buah hati, yang memberikan benefit dan bisa dijadikan tujuan referensi kalian untuk liburan bersama dengan keluarga. Untuk sekedar menghilangkan penat, untuk melakukan quality time. Apalagi hotel yang satu ini menawarkan tempat yang sangat unik. Sehingga disini kita bisa merasakan sensasi menginap dengan keunikan yang ada di hotel ini. Mulai dari bangunan hotel, interior di dalam, bentuk kamar yang juga menggunakan konsep tempat tidur bertingkat. Serta interior pendukung lainnya yang mengesankan bahwa seolah-olah kita ini sedang benar-benar berada di dalam kapal teman. Jadi kalau teman ke Malang, pastinya hotel yang satu ini bisa banget untuk jadi rekomendasi kalian ya. Oke teman, setiap Travel Go yang baik dan kece-kece, cukup sekian dulu review dan informasi Travel Go di Kapal Garden Hotel ini. Dan semoga cukup membantu ya. Jadi kalau teman berminat menginap di hotel ini, teman bisa tinggal pilih aja nih mau nginap di kamar tipe yang mana. Dan waktunya Travel Go mau pamit undur diri dulu nih teman. Dan seperti biasa, Travel Go juga gak lupa untuk ingetin ke teman setiap Travel Go yang baik dan kece-kece yang belum subscribe channel Youtube DTM Studio ini. Di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini. Dan tentunya teman juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Biar teman selalu dapetin notifikasi terupdate di setiap uploadan Travel Go di channel Youtube DTM Studio ini teman. Dan sekali lagi, Travel Go mau pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk teman yang udah mau tonton video ini dari awal hingga akhir. Stay healthy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel Go di mana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Sekali lagi, mimpin mau pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax